Selamat datang kembali di Alfa Makeup Jadi, ini episode lain di D.A.D. Dicoba dan dibuktikan Namanya The Needs Ini adalah paletnya Dan ini yang aku pakai sekarang Cuman, muncullah pernyataan-pernyataan yang kayak Lumayan menyakiti sebenernya Kalau menurut aku, kalau misalkan aku yang dikatain kayak gitu ya Jadi, banyak yang kayak julid gitu jatuhnya untuk bilang Eh, maksudnya karena mereka ngerasa si palet ini kayak Oh iya, paletnya mahal Padahal Vokalur terkenal dengan brand yang sangat murah gitu Terus, udah gitu juga Oh, terus juga ada juga yang sampai maksudnya bilang kayak Oh, ini paletnya mahal karena bayar tasnya ya gitu Gue kayak, wow, amazing ya Orang-orang ini pikirnya sumbunya pendek banget gitu Langsung kayak mikirnya, oh bayar tasnya mahal Padahal sebenernya banyak banget proses dibalik itu Yang bikin produk ini harganya bisa lebih mahal Dibandingkan harga-harga Vokalur yang lainnya So, gimana pasti padahal ini udah pada kepo banget kan Gimana komentar aku soal palet ini Dan kita akan langsung cobain bareng Dan buktikan apakah produk ini bagus atau enggak Karena di luar sana tuh banyak banget mix review gitu Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak Ada yang bilang bagus banget, ada yang bilang jelek banget Jadi, kita akan membuktikan aja langsung di channel ini, di video ini So, iya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Now, without further ado Let's try on this new launch eyeshadow palette Ini dia produknya Gila Sumpah ini bener-bener Kalau misalkan aku pertama kali liat di story ya Ngeliatnya kayak Oh Gitu aja gitu Kayak hollow aja gitu Tapi Ternyata Itu tuh semua karena kayak dia saking hollow-nya Jadi dia bikin kamera tuh Bener-bener kayak Apa ya Kayak exposure-nya jadi turun gitu loh Karena dia terlalu terang Sumpah ini cantik banget Sebagus itu Se hollow itu packaging-nya Aku sih suka banget sama packaging-nya ya Bener-bener screams kayak Extra 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 Gitu Terus tapi diimbangin sama font yang bener-bener kayak Minimalis banget The thing about hollow Kalau misalkan terlalu playful Nanti bisa jadi keliatan sangat cheapy gitu Yang ini-ini gak keliatan cheapy sama sekali Nah Ini dia di dalamnya Dalamnya juga ini bener-bener full hollow Bener-bener full hollow 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 Ini dibaliknya ada ingredients Terus Kita langsung buka aja kali ya Udah banyak banget juga yang kayak ngebahas soal packaging dan segala macemnya Jadi kita langsung aja liat ke dalamnya Oke Ready Tadaaa Gila ini Liat Dia bener-bener warnanya Jadi Aduh Ini tuh kayak banyak warna-warna neutral Yang kayak bisa kalian pake buat setiap hari gitu ya Tapi banyak juga sentuhan-sentuhan warna yang bisa bikin Makin bold dan makin glam Jadi bener-bener every occasion banget Menurut aku ini Tasha pinter banget namainnya Karena Dia namain The Needs It's all what you want It's The Needs Gitu kan tagline-nya Cocok banget buat palette ini Kenapa? Karena dia bener warnanya tuh Ada yang neutral Ada yang kayak Santai Sampai yang nyolot Semuanya lengkap gitu ya Selain dapat eyeshadow Ini ada eyeshadow 14 warna anyway Tujuhnya matte Tujuhnya shimmer Jadi ini Satu idea yang lagi Menurut aku lumayan pinter Karena biasanya di eyeshadow palette Aku gak tau kalian ngerasa atau enggak Tapi kalo misalkan Pake eyeshadow terlalu banyak Shima Bakal bikin kayak Eyeshadow itu gak rapi gitu loh Especially kalo misalkan bikin Blending Warna Blending gitu Warna gradation Warna base gitu ya Nah Makanya di palette ini Dibanyakin warna matte-nya Supaya kita bisa bikin Variasi yang banyak untuk warna transition Jadi gak cuman kayak warna nude-nude-nude aja gitu Nude coklat-nude coklat Jadi ini ada merah Ada kayak yang agak muffie Ada yang warna ini kayak Bright red Bright red Setelah aku nonton dari video Tasha Katanya 4 atau 3 Yang pertama itu Itu tuh pressed pigment Jadi glitternya gede-gede banget Dan kayak bener-bener Metallic mampus gitu Nah sedangkan yang sisanya tuh Kayak metallic aja shimmer Aku sih sempet sebelumnya Ngeliat di beberapa video Orang-orang yang review Aku ngeliat sih Warna contournya ini kayak Kok merah dan oran gitu ya Tapi ternyata itu hanya karena kamera guys Kalo diliat langsung Yang warna krem ini tuh Dia warnanya kayak agak sedikit Kayak ada tone olive-nya Tapi gak terlalu banyak Dikit banget gitu Sedangkan yang ini Warnanya agak cool tone Which is bagus banget Warna yang cool tone Untuk contour Warna yang agak warm Tapi gak orange Tapi gak merah Untuk bronzer Aku suka banget Warnanya kayak gitu Nah yang menurut aku Agak kurang Apa namanya Di antara palette ini Highlighternya Kelihatannya warnanya agak gelap Tapi aku belum swatch Dan belum pake sama sekali Jadi nanti kita akan buktiin Bareng-bareng apakah Si produknya ini Si highlighternya ini Bagus atau enggak Sedangkan Nah ini yang agak Kontroversial nih Si blushnya Orang pada bilang kayak Kenapa lo bikin Orange banget Dan kayak pink banget gitu ya Which is Guys Come on Ini waktu pertama kali yang aku lihat Yang menarik Paling menarik buat aku Dulu si blushnya Kenapa? Karena blush yang warna orange itu Aku suka Blush yang warna pink Kadang aku juga suka Karena hashtag aku lagi Alpha menuju pink 2019 Ya kan Nah Sedangkan Warna eyeshadow yang semua orang impikan Yang warna-warna coral Pici-pici gitu Itu adalah campuran orange dan pink Jadi Menurut aku Ini another good idea Jadi dia bikin warnanya kepisah Dan sendiri-sendiri kalian bisa campur sendiri Bisa atur gitu loh Kalian mau se-warm apa Atau se-pink apa gitu Sekarang Aku bakal nge-swatch ke Semua warnanya Jadi aku akan swatch dari Yang pertama Dari tanah atas Ini adalah tujuh warna matte-nya Jadi kelihatan nih Dari Backstreet Butterfly Pici Kiki Ars LDR Dan Literally Terus Nah sekarang kita akan move on ke Yang shimmer-nya Ini ada Glam Army Tati Ala Molar Alisa Emma Lulu Terus Nah sekarang bagian yang Apa namanya Face palette-nya Jadi ini ada blush-nya Yaitu Faith dan Flushy Terus Ada highlighter Ini yang pink Dan ini yang sun Terus Dan yang ini adalah Yang Covey Satu lagi yang cream And that's For the swatches Oke itu tadi swatch-nya Sekarang kita akan langsung mencoba Anyway ini juga dapet brush Terus brush-nya adalah Dual-ended gitu Double-ended Kok dual-ended sih? Yang satunya kayak buat Shimmer Buat Ambil eyeshadow Pack gitu Terus yang satu lagi adalah Blending Cuman Menurut aku ini masih kayak Agak Aneh Si bentuknya Especially si blending brush-nya Karena dia kayak lurus gitu loh Bukan yang kayak Agak ngebulet Di sampingnya Jadi gak tau bisa ngebulet atau enggak Jadi aku gak akan menggunakan itu Daripada Aku merisk Nanti Hasilnya malah Jeho Jelong Dan ini juga dapet kaca Kacanya Kaca beneran gitu Jadi Bukan yang Karena ada yang kayak dari plastik gitu Itu kayak mabok gitu guys Kalau abis dan lain kayak Oh 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 Guys Kita akan mulai Ini aku akan ambil brush Terus aku akan Membersihkan Setiap kali Supaya make sure warnanya Tidak tercampur Warna kiki dulu kali ya Jadi aku akan mulai dengan Menggunakan warna kiki Oh Ini warnanya terlalu mudah Jadi ya udah jatuhnya Kayak ngeset Lid aku Oke yang aku denger Pada bilang Banyak masalah dengan fall offnya Sebenernya Iya ada fall offnya Tapi gak yang kayak heboh banget juga Plus aku memang Personally sepka Yang kayak gini Dibandingin yang kayak terlalu Kencang di pressnya Itu tuh jadi kayak Lebih susah untuk pimentin Dan biasanya jadi lebih susah Untuk blend Diblend gitu loh Karena Kalau misalkan yang kayak Lebih bubuk gitu Lebih istilahnya Gak terlalu di press gitu kan Itu akan lebih gampang Diblend Nah selanjutnya Ini aku mau pake Warna literally Sampai pake brush yang sama Nih Aku tadi sekali ngambil Dia kayak gini Gak yang sampe banyak banget juga kok Cuman ini emang Pigmented banget Liat langsung kayak Terus ini aku blend Ini menurut aku lumayan gampang Diblend Jadi dia kayak gak effort kok Asalkan kalian bukan tipe yang Pake eyeshadow nya Kadang ada dua teknik kan Ada yang kayak nge-pack dulu Terus baru di blend Kalo aku Tipenya yang kayak build Dari Alus gitu loh Makin lama makin on gitu Jadi Aku sih sampe sekarang Belum punya problem untuk Ini Terus selanjutnya Aku bakal pake Ini blending brush Dari Aku fokusin di lipetannya Ini yang aku denger ya Banyak banget fall off nya di mata Kenapa Aku ngerasa ini Aku di aku sih Gak ada sama sekali ya Bener-bener gak ada yang jatoh Dari tadi Oke ini aku pake di bagian dalam juga Biar ala-ala halo eyes gitu Untuk warna yang di tengahnya Aku bakal ngambil Ini kayak brush Tepet gitu Brush lurus dari Eris juga Ini dari eyesetnya Eris Kita akan main ke warna apa ya Kayaknya hari ini pengen Lebih kayak agak ke smokey gitu Jadi aku akan mengambil Di warna tengahnya Pake glam army Oke ini aku gak basahin brushnya ya Kayaknya ini akan Lebih gampang pake tangan Karena terlalu fluffy Tadi Uh gila Kalo pake jari Yazzah Oke aku bakal ambil Warna LDR Untuk Bikin sudutnya lebih defined Jadi aku akan pake di dalam crease Terus kembali ke brush yang pertama Terus ngambil warna literally lagi Untuk ngeblend garisnya di atasnya Nah untuk lower lashnya Ini aku ambil Pake brush yang tapered tadi Yang aku pake buat warna metallic Aku ambil warna si LDR Terus ini aku bakal ambil kayak pointy brush gini Aku ambil warna Apa ya Yang masuk kesini Kita ambil warna Lulu Kita pake warna Lulu Untuk inner corner Contoh Sekarang aku mau pake eyeliner Dan aku akan kembali Karena aku sudah kembali Dengan eyeliner Aku akan menggunakan Bulu mata Ini dari arah lash Belum padatannya ya kan Ini arah lash yang daydream sama snuggle Oke sekarang aku udah kembali Dengan ahlis Bulu mata Eyeliner Eyeliner bawah Semuanya pokoknya udah on Tinggal kita lanjutin face makeupnya Nah ini aku akan mencoba Semua-maunya yang ada disini Sekarang kita akan mencoba Oke To be biar fair To be biar fair Bahasa gue Dudududu Supaya lebih fair Aku akan pake brush baru Yang bersih Karena kalo brush gede Kan susah dibersihinnya ya Nah ini aku akan pake Si coffee nya dulu Untuk jadi contour Baru nanti kita ngebronze pake si cream Wuh Gela Kalo untuk si contournya ini Aku mendengar ada dua opini Jadi kayak Ada yang bilang Kayak ini terlalu pigmented Ada yang bilang Ini gak susah Susah di blend gitu Entah kenapa dia Aku gak ngerasa keduanya ya Mungkin karena aku pake fluffy brush juga Gak pake yang terlalu padet Tapi memang aku tuh selalu Light handed mulanya Untuk apapun gitu loh Untuk barang apapun Sekarang untuk ngebronze Aku akan pake 13 brushes Brushes Ini aku akan ambil si cream nya Nah ini aku pake brush yang lebih dense Dan dia emang langsung jauh Lebih pigmented Jadi emang Apa namanya Lebih light handed aja sih Menurut aku Gak ada yang Gak jadi masalah sih sebenernya Selanjutnya Untuk contour idung Aku akan pake Ini maaf ya brush nya gak bersih Soalnya aku udah enak pake brush ini gitu loh Ini aku pake yang coffee lagi Untuk contour idung Personally ini aku ngerasa Kalo buat idung Yang coffee ini Agak terlalu sedikit apa ya Kayak terlalu merah gitu Kita akan lanjut Sekarang aku mau apply blush nya Nah blush nya Aku akan cobain dulu Jadi aku sebelah Akan cobain yang orange Sebelah cobain yang pink Baru aku layer gitu ya Supaya kalian bisa liat Langsung ketiganya Oke Jadi yang pertama Aku bakal pake yang fake dulunya Yang orange ini Sebelah kanan Ini pake brush nya Yang kayak brush powder yang gede gitu Wow Aku selalu bilang Kalo misalkan kalian bingung Warna pake blush Eh Kalo kalian suka bingung Pake blush warna apa Langsung lah kalian pake Yang warna orange Undertone yang peachy gitu Karena itu warna yang bener-bener Feksibel banget Masuk di semua warna kulit Salah satunya adalah Contohnya adalah blush ini Ini blush nya keliatan orange banget Tapi setelah dipake Super cantik Dia gak kayak yang orange Mampus gitu loh Jatohnya kayak agak peachy gitu Di kulit Nah sekarang yang sisi satunya Aku mau coba pake yang pink ini Nah ini yang bikin aku Lebih agak panik sih Soalnya dia sangat cool tone ya Aku takut dia bertabrakan Dengan kulit aku yang sangat kuning ini Ini warnanya sebenernya Agak kayak terlalu Sedikit ke Apa ya Kalo di kamera gak gitu keliatan Karena dia light banget Cuman kalo misalnya diliat langsung Ini juga bisa Di kulit aku ternyata Tapi untuk kayak Apa ya Untuk makeup look yang light Kalo menurut aku Kalo warna ini Kayak agak terlalu pucat Sekarang aku akan mix Keduanya oke Ini dia blush nya Sumpah Blush nya Part tercinta Dari semua palette ini Sumpah warnanya bagus banget Dua-duanya Apalagi kalo udah dicampur kayak gini Indah banget warnanya Oke seperti biasa Aku akan pake Dua-duanya juga Untuk cobain Jadi karena si warna Sun ini digelap Jadi aku akan pake dia Untuk overall Aku pake brush yang gede Fluffy ini Ini brush nya dari Karis 103 Nah Mari kita cobakan Nah as expected Ini kayak warnanya Tadi yang aku sempet bilang Di awal Dia warnanya kayak agak terlalu kuning gitu Di aku Jadi dia keliatan kayak Kayaknya dia pigmentnya terlalu banyak gitu loh Dibandingin shimmer nya Jadi Keliatannya sangat gold gitu Nah kalo misalkan kalian mau pake ini Mungkin bisa jadi Eyeshadow Jadi kayak shimmer eyeshadow gitu Atau misalnya mungkin pake di inner corner Ini kayak akan cantik Karena ada Warna pigmentnya tuh lumayan keluar gitu loh Sekarang aku akan ambil brush Yang lebih kecil Yang lebih pointy Untuk Nge-divine highlight nya Pake si warna yang pink nya Somehow aku pikir pink nya bakal terlalu pink Karena tadi waktu di swatch tuh baru-baru warna pink banget Tapi ini gak tau apa kena kecampur ya Warnanya jadi cantik banget Ketika aku layer tuh Dia kayak Dia memudarkan warna si kuningnya Jadi kayak gak terlalu gold gitu Tapi juga gak kayak pink banget Jadinya kayak warna champagne gitu Pas banget Untuk highlight Oke dan terakhir Tinggal aku akan pake lipstick Dan aku akan kembali Untuk kasih kalian Final thoughts aku Soal si palette ini Oke See you guys Sekarang aku udah kembali Dengan my full makeup on Tadi aku udah pake lipstick Lipsticknya ini aku pake Sebelum kalian pada menanyakan aku ya Ini aku pake Powder Puffy P Yang shade baru Jadi dia ada dua warna Aku pake teacher's pad Sama senior class Jadi ini pencampuran antara Kayak apa ya Orange peachy Plus ini kayak Ungu gitu Jadi kayak gini Jadi Overall thought Menurut aku Ini adalah Kalo ditanya ini Worth as an investment Atau gak Aku akan jawab iya Meskipun ini Mungkin emang Buat Dibandingin sama harga Focalure yang lainnya Ini harganya jauh lebih mahal Karena ini kayak Rp450.000 Tapi sebenernya Make sense banget Jadi Sebenernya Kena apa yang bisa bikin Palet ini lebih mahal Bukan karena Tasha dibayar lebih mahal Guys Jadi jangan salah Tangkep Tapi justru Palet-palet Focalure yang baru Yang harganya udah mulai naik Sekitar Rp160.000 Rp150.000 Itu adalah Pake formula dari Tasha Karena denis ini udah dibuat Dari 2017 Jadi sejak formula itu Djadi Intai itu tuh dipake Sama Focalure Untuk bikin palet-palet yang baru That's why harga-harga paletnya Itu naik gitu loh Nah ini itung aja Sebenernya kayak Dua palet gitu kan Jadi kayak Satu palet eyeshadow Dan satu palet Face Nah sebenernya Kalo ditambahin Jadi dua palet Jadi satu Itu ya bisa dibilang Kayak Rp300.000 Ya kan Plus Belum lagi Ditambah sama Bepom Terus kayak Biaya shipping Terus belum ditambah Sama Produksi Kan sebelumnya Bikin prototype Banyak banget ya Nah itu kan butuh uang Ya kan Nah akhirnya Dibanderol dengan Harga Rp450.000 Which is Itu adalah penjelasan Dari sisi Belakang gitu Masih dari sisi Belakang panggung lah Istilahnya gitu Yang gak keluar gitu Ngeliat palet Focalure yang harga Rp450.000 Aku sebenernya Rada kaget pertama kali Tapi Well setelah aku cobain Ini worth it banget Karena Bener-bener Eyeshadownya Aku sih ngerasa Beda banget ya Karena aku juga Gak banyak palet Focalure Aku jadi gak bisa compare Tapi aku punya Cuman dua palet Which is yang pertama banget Sama yang kayak Keberapa gitu Itu tuh lumayan banget Dibedanya sama yang ini Nah sekarang Yang ini tuh Formula jauh lebih bagus Dibandingin yang waktu dulu Terus Nah option warnanya juga Bagus banget Bisa dipake Mulai dari daily Sampai glam Yang tadi aku bilang So yeah ini menurut aku Masih worth it banget sih Dibandingin Kalian beli eyeshadow Yang istilahnya Kayak levelnya sama Tapi harganya mahal Oke I think That's all for the review Soal si Denise ini Kalo misalkan Kalian mau lebih deket sama aku On a daily basis You guys can go to my Instagram At alpha.makeup Jangan lupa once again Untuk subscribe Like and comment And now See you guys On another video Bye bye Sub indo by broth3rmax